Ini sebenarnya suatu hal yang wajar saja. Karena kalau kita lihat dari sisi ekspor, ini sangat terpengaruh oleh keadaan global demand yang memang masih slowing down. Sedikit banyak juga karena pengaruh dari Amerika Serikat menaikkan suku bulannya sangat hokis, sehingga kemudian memicu systemic demand destruction. Sementara di sisi yang lain, kita melihat juga tadi impor. Impor sebenarnya naik. Kalau dalam posisi yang mantu. Naik, meskipun kalau dibandingkan dengan posisi yang di tahun lalu, itu turun. Ekspor juga begitu. Tapi kalau kita lihat bahwa yang terjadi adalah impornya naik. Sementara ekspornya naik, tapi tidak sebesar. Sehingga surplusnya atau trend surplusnya ini secara relatif menurun. Nah ini juga kalau kita lihat dari sisi impor, artinya demand terhadap input produksi ini agak meningkat di dalam negeri, seiring juga dengan peningkatan per casing manager index in manufacturing. Kalau kita lihat posisinya dari bulan April itu 50,3. Bouncing sampai sekarang 53,3. Artinya seiring dengan peningkatan ekspansi industri di dalam negeri. Nah dalam konteks itu saya melihat ini dalam satu hal yang wajar. Ya karena di sisi yang lain, partner kita, trade partner kita dalam keadaan yang turun. Sementara di sisi yang lain, demand terhadap input produksi itu juga meningkat. Dan itu memucapkan surplus yang menipis. Baik. Terima kasih banyak Mas Fitra ini sebagai pemantik juga diskusi pada sore hari ini. Saya akan lempar kembali ke Mas Ajit. Jadi wajar terkoreksi karena kita mengetahui makro ekonomi global condition juga memang sedang tidak berada dalam fase yang sehat-sehat saja. Nah Mas Ajit pertanyaannya gini, Jika benar kata Mas Fitra adalah wajar, apakah memang tetap ada kekhawatiran melihat eksternalitas dari makro ekonomi global juga masih begitu uncertain di satu sisi? Begini Mbak Safrina, memang dalam konteks neraca dagang itu akan sangat terpengaruh dengan kondisi ekonomi global. Dan tadi Mas Fitra sudah menyampaikan bagaimana kondisi global kita masih slowing down dan bahkan beberapa negara Eropa itu sedang mengalami ancaman resesi. Tapi poinnya Mbak Safrina, ada beberapa poin positif yang kita lihat dalam konteks data-data terkait dengan surplus neraca dagang kita di Yang selama 39 bulan berturut-turut kita positif. Memang betul ketika ekspor kita naik hanya sekitar 1,3 persen, tapi kemudian impor kita justru naik di angka sekitar 14 persen. Hal ini kemudian membuat surplus kita semakin mengecil. Tapi kalau kita lihat Mbak Safrina, sebenarnya impor yang paling naik signifikan itu adalah justru atas barang-barang produksi. Jadi ini memberikan harapan lain bahwa ekonomi kita jangka panjang ke depan akan sangat bagus. Karena pola dan kebijakan hilirisasi dalam konteks transformasi ekonomi yang didorong oleh Pak Presiden, itu berarti sebenarnya sedang berjalan dengan baik. Sehingga memang dalam jangka pendek akan memberikan konstruksi ekonomi, karena selesai ekspor-impor kita nganti, karena kita membutuhkan impor akan barang-barang produktivitas terutama di sektor manufaktur. Tapi kemudian kita akan melihat bagaimana jangka menengah maupun jangka panjang. Ini akan memberikan ekonomi dan menurunkan daya ungkit yang posisi berhadap ekonomi nasional kita. Dan satu lagi Mbak Safrina yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sebenarnya impor-impor yang kita lakukan ini sudah diukur secara predictable oleh Kementerian Perdagangan. Dan bahkan kita lihat, misalnya impor kita meracanya masih sangat jauh dibandingkan dengan ketika terjadi serabilateral dengan China. Makanya kemudian impor pun kita tahan dari China sampai bulan Agustus sampai akhir September. Makanya kalau kita lihat misalnya untuk komunitas-komunitas buah-buahan dari China ke dalam negeri, itu juga ditahan oleh pemerintah. Artinya sebenarnya Mbak Safrina, pemerintah tetap mengatur ritme perdagangan walaupun ada risikonya. Ketika kita menahan impor ini terlalu berlebihan, risikonya adalah invasi dalam negeri. Kenapa? Karena permintaan kita memang tinggi atas kebutuhan-kebutuhan mendasar terutama dari beberapa negara yang kita tidak bisa produksi sendiri, tapi China bisa. Misalnya produksi bawang putih misalnya, kita lihat bulan Agustus September tidak akan keluar misalnya. Nah, tapi sekali lagi, keseimbangan ekonomi yang perlu dijaga oleh pemerintah. Bagaimana invasi bisa terjaga, tapi kemudian pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga bisa terjaga dengan baik. Dan saya pikir kalau kita berbicara oleh tes jangka panjang, Mbak Safrina, Nah, pertumbuhan ekonomi kita serah signifikan ditopang oleh konsumsi dalam negeri sebenarnya. Jadi, dalam konteks selisih ekspor-impor, yang lebih dibutuhkan adalah kondisi ekologis pasar agar bagaimana ekonomi kita tetap surplus dan positif. Kira-kira demikian Mbak Safrina.